Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yang masuk ke kolom komentar saya atau DM sosial media saya itu tentang usia berapa aja sih yang boleh menyebrang atau yang dilarang menyebrang. Nah, jadi usia yang dilarang atau yang tidak diperkenankan menyebrang itu adalah usia dari 12 tahun ke bawah, guys. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Nah, guys, kali ini saya akan membahas lagi tentang syarat-syarat penyebrangan di Pelabuhan Bakauni menuju Merak, di mana ini sedang pemberlakuan PPKM lanjutan dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai tanggal 6 September 2021, guys. Karena khusus di luar Jawa dan Bali, PPKM-nya itu diperpanjang baik di level PPKM level 4 maupun level 3 itu dari tanggal 24 Agustus sampai tanggal 6 September 2021, guys. Nah, Pelabuhan Bakauni ini lokasinya berada di Lampung Selatan. Nah, khusus di Lampung Selatan ini sedang pemberlakuan PPKM di level 3. Yang tadinya di level 4 dan turun menjadi level 3. Nah, artinya sudah berada di zona oranya, gitu, guys. Oke, guys, video ini saya buat karena banyak permintaan dari teman-teman subscriber yang komen dan minta buatkan update persaratan, ya, update persaratan menyebrang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak setelah tanggal 23 Agustus, guys. Nah, jadi makanya video ini saya buat. Kemudian jawaban-jawaban ini sama seperti di video saya sebelumnya, itu berdasarkan konfirmasi ke call center ASDP 191, guys. Jadi, jangan khawatir, semua informasi ini bisa dipastikan valid. Oke, guys, lanjut ke pertanyaan yang pertama itu tentang persyaratan apa sih mulai dari tanggal 24 Agustus sampai tanggal 6 September ini untuk menyebrang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak, itu syaratnya kurang lebih masih sama, guys, di PPKM sebelumnya. Ya, itu ada dua syarat. Yang pertama, syaratnya itu adalah sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Kemudian syarat yang kedua itu adalah surat hasil tes negatif PCR boleh, antigen juga boleh. Silakan kalian pilih antara kedua itu, di mana kalau PCR itu berlakunya hanya 2x24 jam, sedangkan rapid antigen itu berlaku hanya 1x24 jam, guys. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Banyak dari teman-teman yang bertanya tentang usia berapa aja sih yang wajib menunjukkan surat vaksin dan surat rapid test. Nah, jadi setelah saya tanya ke call center ASDP 191 itu, yang wajib menunjukkan surat vaksin itu dari umur atau dari usia 18 tahun ke atas, itu wajib menunjukkan surat vaksin atau sertifikat vaksin minimal dosis pertama, guys. Nah, kemudian itu yang wajib ya, dari umur 18 tahun ke atas. Kemudian untuk yang usia 12 tahun sampai 18 tahun itu tidak wajib menunjukkan surat vaksin, guys. Kemudian untuk surat tes negatif hasil PCR atau rapid antigen itu wajib, semuanya wajib menunjukkan ya, wajib menunjukkan surat negatif tes PCR atau rapid antigen dari usia 12 tahun sampai ke atas. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yang masuk ke kolom komentar saya atau DM sosial media saya itu tentang usia berapa aja sih yang boleh menyebrang atau yang dilarang menyebrang. Nah, jadi usia yang dilarang atau yang tidak diperkenankan menyebrang itu adalah usia dari 12 tahun ke bawah, guys. Ya, dari 12 tahun ke bawah itu tidak diperkenankan untuk menyebrang. Artinya dilarang menyebrang ya. Kalau di atas 12 tahun ke atas itu masih dibolehkan. Nah, untuk selanjutnya, guys. Ini pertanyaan tentang fasilitas rapid antigen dan vaksinasi itu sudah tersedia belum di Pelabuhan Bakauni? Seperti di video saya sebelumnya bagi teman-teman yang sudah menyimak video-video saya di mana di Pelabuhan Bakauni ini masih tersedia fasilitas rapid antigen, guys. Di dalam Pelabuhan Bakauni. Hanya fasilitas rapid antigen ini hanya berlaku khusus untuk pengguna pejalan kaki. Jadi, bagi teman-teman semua yang membawa kendaraan pribadi atau membawa sepeda motor dipersilahkan untuk melakukan rapid antigen di luar Pelabuhan Bakauni, guys. Kemudian untuk fasilitas vaksinasi untuk sementara waktu ini sampai detik ini di Pelabuhan Bakauni belum tersedia fasilitas vaksinasi. Berkaitan dengan tarif rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni itu tarifnya masih sama seperti di video-video saya sebelumnya yaitu per orang dikenakan tarif sebesar Rp79.000, ya. Itu khusus untuk pejalan kaki yang mau melakukan rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni. Tempatnya itu berada di gedung tiket ya di terminal keberangkatan dan terminal kedatangan Pelabuhan Bakauni, guys. Oke, yang terakhir banyak pertanyaan dari teman-teman mungkin yang menyimak video ini. Sampai kapan sih persaratan ini berlaku? Nah, jadi persaratan-persaratan yang sudah saya jelaskan ini berlaku sampai tanggal 6 September 2021, guys. Jadi, kalau ada yang nanya lagi, setelah tanggal itu gimana, bang? Nah, silahkan tulis di kolom komentar, akan saya balas satu-satu. Jadi, intinya kalau persaratan ini hanya sampai 6 September nanti, tunggu informasi berikutnya untuk persaratan-persaratan setelah tanggal 6 September, ya, guys. Oke, buat teman-teman yang sering hilir mudik menyebrang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak atau sebaliknya, atau dari teman-teman semua yang berada di Pulau Sumatera, di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Padang, Kepulauan Riau, kemudian mana lagi? Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, dan sekitarnya. Nah, baiknya kalau misalkan teman-teman sering menyebrang untuk informasi update seputar syarat-syarat penyebrangan dari Pelabuhan Merak atau dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak, saya minta tolong dukung channel ini supaya bisa berkembang dan tetap menyampaikan informasi-informasi seputar syarat-syarat penyebrangan dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak maupun sebaliknya, guys. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, saya minta tolong untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, guys. Itu tadi seputar persaratan menyebrang dari Pelabuhan Bakauni menuju Pelabuhan Merak di saat PPKM level 3 ini sedang berlangsung di Kabupaten Lamung Selatan, guys. Jadi, buat teman-teman yang hendak menyebrang, baiknya dipersiapkan segala sesuatunya supaya perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan hingga pulang lagi, guys. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Nantikan lagi informasi update berikutnya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum Wr. Wb.